Jadi kalau saya ditanya, Gus, dengar hisap apa Rukyah? Ya, saya itu tidak tahu NU Muhammad, ya tahu saya, Imam Subki itu lebih percaya hisap, tinimbang Rukyah, kalau Imam yang lain lebih percaya Rukyah, tinimbang hisap. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas, jadi ini khasnya NU ini, tidak ada di tradisi orang alim, tidak gitu, hisap itu ilmu pengera. Saya kemarin dihutang di kajian itu, usabila. Lo yang bisa hisap itu kita, orang tahu semua alim hisap itu ketorehan. Sekarang Jumbang Kiai ini itu ilmu kita, kita dipondok diajari hisap. Kalender kudus itu yang punya ketorehan, itu masih bernambah sama saya. Kalau kita anti hisap itu anti ilmunya sendiri, kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisap itu siapa? Kita kan punya pakar hisap. Banyak. Karena anti hisap itu obongi kalau kalender-kalender. Ya biasa saja. Lalu ada masalah itu ketika hisap beda dengan rukya. Nah itu saja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti sawal kemarin, saya pas setengah 6, orang-orang tanya, terus nanti trawetan, enggak. Gak ngerti ini pemerintah. Gak mengalih, mungkin ngerti ini pemerintah. Gak ngerti ini pemerintah. Gak ngerti ini uang. Ya karena tadi, kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada rukyah pun, ulama membolehkan iftor. Karena ahli hisap sepakat konsentrasi itu samaan baca di Ia Natu Tolibin, yang di bab sawal itu, yang sawal atau romantun, di rukyati hilal itu. Di situ dijelaskan ketika ada khilafnya rukyah, samaan wahi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wajah alafi ha siroca wa komaram. Jadi wajah alafi ha siroca wa komaram. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burutnya bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ia Natu Tolibin. Dijelaskan begini. Bagaimana Anda tidak percaya hisap? Hisap itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit. Yang gerhana di sisi mana? Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit dimulai. 8-15 menit selesai 20 menit. Kalau menghitung menit tanah wahi, kalau menghitung dino rambuk percaya. Apa kaya-kaya kalau mau sholat gerhana, nanti ini rukyah? Nyatanya surat di Munocong, kok gerhana bulan, kok di sholat ya? Bah, dari rukyah kalau tidak gitu. Ayo, tidak diumumkan rukyah apa sudah diumumkan dulu. Diumumkan. Kalau tidak segera-sgerhana tenang, terus di sholat gitu. Percaya hisap dulu, baru iyah dulu. Hisap kan? Hisap itu permanen. Bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Orang bulan itu konsisten agar api kiamat, tidak bisa mengatakan-ngatakan. silas nasih. Waladhi ca'ala syamsa, dia awal qomara, nurwa qaddarahu, manazilaikulita'lamu.